Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Kendra sedang ngobrol dengan pria muda bernama Eric. Kendra mengenal Eric sejak Eric menjadi kontraktor rumahnya. Malam itu mereka berdua ngobrol biasa. Sesekali Eric mengeluarkan gombalan maut kepada Kendra sehingga membuat Kendra menjadi salting. Di akhir obrolan Eric mengajak Kendra untuk ikut ke rumahnya. Tanpa pikir panjang Kendra memenuhi ajakan Eric. Di perjalanan tanpa mereka sadari ada seseorang pria mengikutinya dari belakang. Pria itu adalah Peter, suami dari Kendra. Selama ini Peter diam-diam telah mengikuti kemana istrinya pergi. Peter mengikuti istrinya hingga mereka sampai ke rumah Eric dan melihat mereka masuk ke dalam. Di dalam rumah Eric memperlihatkan rumah yang dia bangun setelah menjadi kontraktor. Setelah itu dia izin mengganti pakaian. Kendra terlihat tidak nyaman berada bersama Eric. Dia merasa bersalah terhadap suami dan anaknya yang ada di rumah dan memutuskan untuk pulang menggunakan taksi. Peter yang melihat istrinya pergi dari rumah Eric pun kesal melihat istrinya bermain api di depan matanya sendiri. Sesampainya di rumah Kendra langsung menemui anaknya yang bernama Stone. Stone terlihat mempersiapkan kamera CCTV untuk mengintai burung di alaman rumahnya. Stone bertanya kepada sang ibu mengapa berpakaian seperti itu. Kendra bilang bahwa dia dari rumah temannya yang bernama Samantha. Sudah larut malam Peter pun tiba di rumah dan mendapati Kendra belum tidur. Peter bertanya tentang pertemuannya dengan Samantha. Kendra menjawab pertemuannya berjalan lancar. Di kamar mandi terlihat wajah Peter yang marah karena istrinya sudah berbohong. Esok paginya Peter bilang kepada Kendra bahwa dirinya akan bertemu klien dan pulang larut malam. Sedangkan Stone malam ini akan menginap di rumah temannya yang bernama Will. Kendra juga akan ada janji temu dengan sahabatnya. Ketika Kendra nyantai di sebuah cafe tiba-tiba Eric datang mengampiri dan mengajak ngobrol. Eric meminta maaf kepada Kendra atas kejadian tadi malam. Dia merasa bersalah karena telah membuat Kendra tak nyaman. Namun Kendra merasa Eric tidak bersalah dan semua terjadi tanpa paksaan. Sebelum pergi Eric berpesan kepada Kendra apabila membutuhkan bantuan Kendra bisa menelponnya. Ketika menjemput Stone pulang sekolah Kendra ingin Stone menceritakan situasi di sekolah. Namun Stone dengan ketus menjawab semua menyebalkan karena para siswa membuat grup-grup tidak jelas seperti film era 80-an yang sering ibunya tonton. Setiba di rumah Will Kendra ngobrol dengan ibu Will yang bernama Hithers. Hithers berterima kasih kepada Kendra karena telah merekomendasikan Eric untuk merenovasi rumahnya. Hithers bercerita bahwa saat Eric berkunjung ke rumahnya Eric menggodanya dan mereka sempat berjumbu. Mendengar cerita itu wajah Kendra terlihat berubah. Sepulang dari rumah Hithers, Kendra mampir ke rumah Samantha dan menceritakan hubungannya dengan Eric yang sempat diajak ke rumahnya. Samantha lega mendengar Kendra tidak berbuat yang tidak senonoh dengan Eric. Namun ketika Kendra bilang Hithers dan Eric sempat berjumbu di rumahnya, wajah Samantha langsung berubah. Samantha adalah orang yang mengenalkan Eric kepada Kendra, sedangkan Kendra mengenalkan Eric kepada Hithers. Jadi Samantha tidak mau menjadi penyebab rumah orang hancur karena selingkuh dengan Eric. Malam hari di rumah Eric, ada orang yang datang ke rumahnya dan memukulnya sampai tewas. Peter yang baru pulang langsung menemui istrinya yang sudah tidur di kamar. Dengan tatapan aneh, Peter memandang istrinya yang sedang berbaring di kasur. Esok paginya Kendra menjemput Stone di rumah Hithers. Di sepanjang perjalanan, Stone terlihat tidak bahagia. Setelah diusut, ternyata hubungan Stone dan Will sudah tidak baik lagi karena Will sering mengolok-olok Stone di sekolah. Ketika melintas di rumah Eric, Kendra berhenti karena melihat banyak polisi. Dia mendekat dan melihat ada petugas yang membawa mayat dari rumah Eric. Kendra bertanya apakah itu Eric. Petugas tidak mau menjelaskan. Dengan perasaan campur aduk, Kendra melanjutkan perjalanan pulang. Dengan wajah khawatir, Kendra menceritakan apa yang baru saja dia lihat di rumah Eric. Mendengar hal itu, Peter menyuruh Kendra untuk menghubunginya. Namun tidak aktif, lalu Peter mengajak Kendra bermain. Kendra menolak karena perasaannya campur aduk tidak karuan. Tak lama kemudian, Samantha nelfon dan mengatakan bahwa Eric sudah tewas. Kendra pun menangis mendengar berita tersebut. Kendra mengakui sejak Eric merenovasi rumahnya, dia memiliki hubungan dekat dengan Eric. Namun tidak sampai melakukan perpusrengan. Samantha yang ikut sedih atas tewasnya Eric pun pamit pulang. Tapi gak tahu kenapa, ekspresi sini Samantha kepada Kendra tetap ada. Sepulang dengan Stone sambil menangis, Kendra bilang kepada Peter. Bahwa Eric meninggal dunia. Peter kaget karena usia Eric lebih muda darinya. Esoknya, detektif yang bernama Colin datang berkunjung ke rumah Kendra. Untuk mencari informasi tentang kematian Eric. Karena Colin sempat melihat Kendra berada di lokasi kejadian saat proses evakuasi. Colin menyanyakan hubungan Kendra dengan Eric. Kendra mengatakan bahwa hubungannya dengan Eric hanyalah sebatas teman akrab. Colin lalu bertanya apakah suaminya mengetahui hubungan Kendra dengan Eric. Belum sempat menjawab, Peter datang. Dan karena situasi tidak memungkinkan, Colin mengundang Kendra ke kantor untuk memberikan keterangan lebih rinci. Setelah Colin pulang, Kendra dan Peter bertengkar hebat. Peter tidak menyangka istrinya selama ini telah selingkuh dengan Eric sang kontraktor. Peter meminta istrinya berkata jujur. Dan akhirnya Kendra pun bercerita bahwa dia dan Eric berteman akrab sejak Eric menjadi kontraktor rumah mereka. Dia tertarik dengannya karena Eric baik dan lebih perhatian kepadanya. Namun Kendra bersumpah bahwa mereka tidak pernah melakukan hal aneh. Mendengar hal itu, Peter langsung pergi keluar rumah. Ketika Hendak mencuci pakaian, Kendra menemukan sebuah handphone. Dan menanyakan kepada Stone, namun Stone bilang bahwa itu bukan miliknya. Stone bertanya kepada sang ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Namun Kendra tak mau memberitahu Stone. Kendra lalu menyimpan ponsel itu di atas meja kemudian pergi. Tanpa sengaja dari dalam mobil, Kendra melihat sang suami sedang berduaan di taman bersama sahabatnya sendiri, yaitu Heather. Kendra kaget ternyata di belakangnya, Peter telah selingkuh. Ketika kembali ke rumah, dari kejauhan Kendra melihat mobil Samantha yang baru saja pergi dari rumahnya. Stone bilang kepada sang ibu bahwa tadi Samantha datang mencarinya. Dia masuk sebentar lalu pergi. Ketika suaminya tiba ke rumah, Kendra bertanya dari mana saja. Peter hanya menjawab bahwa dia keliling mencari udara segar. Kemudian Kendra melihat handphone yang dia simpan di atas meja tadi sekarang sudah tidak ada. Dia bertanya kepada Peter, apakah dia melihat ponsel itu? Peter menjawab tidak. Begitu pula dengan Stone. Stone bilang untuk apa dia mengambil ponsel itu. Kendra jadi tambah bingung lalu siapa yang mengambil ponsel tersebut. Malam hari, Kendra menelpon Samantha bercerita tentang suaminya yang bertemu dengan Hitar. Selain itu, Kendra juga menanyakan perkembangan investigasi kematian Eric. Di tengah obrolan itu, diam-diam Stone mendengar obrolan sang ibu. Esok harinya, Kendra kembali memberikan keterangan di kantor polisi. Suam polisi menanyakan posisi Kendra saat malam kejadian. Dengan jujur, Kendra mengatakan saat itu dia ada di rumah ngobrol bersama Samantha hingga pukul 10 malam. Sedangkan suaminya baru pulang di atas jam 12 malam. Polisi mengatakan kepada Kendra bahwa Eric meninggal karena dipukul menggunakan kunci Inggris. Dia juga bertanya kepada Kendra apakah dia melihat ponsel Eric yang hilang di lokasi kejadian. Dengan ragu-ragu, Kendra mengatakan tidak melihatnya. Investigasi dihentikan karena Kendra ditelepon pihak sekolah untuk menjemput Stone yang telah baku pukul dengan Will. Stone memukul Will karena Will dan temannya telah mengolok-olok Stone di sekolah. Sang ibu menasihati Stone bahwa masalah tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Selain itu, Stone bercerita kepada Kendra bahwa ketika dia menginap di rumah Will tepat pukul 11 malam, ibu Will keluar rumah sendirian. Malam harinya, Colin kembali datang ke rumah Kendra untuk mewawancarai Peter. Dari kamar, Stone menyimak obrolan mereka melalui CCTV. Berdasarkan rekaman CCTV tetangga Eric, pada malam itu mobil Peter terlihat berada di sekitar rumah Eric. Peter tidak bisa mengelak. Dia mengatakan bahwa selama ini, dia sudah mengetahui jika istrinya sering keluar bersama Eric. Pada malam itu, dia sengaja mengikuti Kendra sampai ke rumah Eric. Besok malamnya, Peter kembali ke rumah Eric untuk memperingatinya supaya tidak mendekati Kendra. Malam itu, Peter sempat memukul Eric. Namun Peter mengatakan bahwa bukan dia yang menghabisi nyawa Eric. Stone dari kamar terus mengawasi obrolan sang ayah dengan polisi. Setelah memukul Eric, Peter mengaku dia langsung jalan keliling kota. Sebelum Colin pergi meninggalkan Peter, dia bertanya apakah Peter melihat ponsel dan kunci Inggris milik Eric. Dengan tegas, Peter bilang tidak pernah melihatnya. Kendra dan Peter kembali bertengkar karena suami tidak mau jujur kemana dia pergi setelah memukul Eric. Peter kemudian pergi keluar rumah dan Kendra mengikutinya dari belakang. Hati Kendra hancur setelah melihat suaminya pergi menemui Heather di rumahnya. Sepulang dari rumah Heather, Kendra meminta suaminya berkata jujur. Kali ini, Peter menceritakan semuanya kepada Kendra. Bahwa dirinya sudah lama berteman dengan Heather. Malam setelah memukul Eric, dia juga menemui Heather. Namun hubungan dirinya dengan Heather sekedar teman. Mereka tidak pernah berbuat aneh. Kendra meminta suaminya mengakui bahwa dia yang menghabisi Eric. Namun Peter ngotot bukan dia pelakunya. Dengan jujur, dia bilang kepada Kendra bahwa saat pergi dari rumah Eric, dia melihat mobil Samantha datang. Seketika itu, Kendra mengingat berlaku aneh belakangan ini dari Samantha. Tidak mau membuang waktu, Kendra langsung menemui Samantha di rumahnya. Kendra langsung menanyakan apa yang dia curigai. Mulai dari kedatangan Samantha ke rumah Eric dan mengambil ponsel di rumah Kendra untuk menghilangkan bukti. Namun Samantha tidak mengakui semuanya. Dia lalu mengusir Kendra dari rumahnya. Malam itu, Samantha mendatangi Kendra dan mengatakan bahwa dirinya dipanggil polisi atas pengaduan suaminya. Samantha mengakui bahwa malam itu dia datang ke rumah Eric sebagai selingkuhan. Selain itu, Samantha akan mengatakan sejujurnya kepada polisi. Bahwa dirinya melihat Peter memukul Eric dan mengancamnya di malam kejadian. Ponsel Eric hilang bisa jadi disembunyikan oleh Peter untuk menghilangkan alat bukti. Dari dalam kamar, Stone melihat ibunya ngobrol dengan Samantha di halaman rumah. Setelah ngobrol dengan Samantha, Kendra kembali ke kamar dan pelan-pelan naik ke kasur karena takut suaminya terbangun. Tengah malam, Kendra terbangun dan melihat Peter tidak ada di sampingnya. Dia berjalan mencari Peter di setiap ruangan. Dan akhirnya dia menemukan Peter di garasi mobil sambil membawa kunci Inggris milik Eric. Kendra mengambil kunci itu dan berlari menuju kamar. Peter mengejar Kendra hingga sampai di kamar Stone. Kendra berteriak menyuruh Stone menelpon polisi. Kendra menangis histeris mengapa Peter tega menghabisi Eric. Namun Peter ngotot bukan dia pelakunya. Stone yang di atas kasur terlihat menangis dan ketakutan langsung lari ke dapur mengambil pisau. Dan mengancam akan mengakhiri hidupnya. Sang ibu menangis menyuruh Stone agar tak bertindak gegabah. Kendra bilang bahwa dia sangat menyayangi Stone. Dia tidak rela kehilangan anaknya. Akhirnya Stone melepaskan pisau dari tangannya. Stone mengatakan bahwa dialah pelaku yang selama ini dicari polisi. Peter dan Kendra memeluk Stone untuk menenangkannya. Setelah itu Stone bercerita bahwa dia mengetahui perselingkuhan sang ibu dengan Eric dan sang ayah dengan Hitler. Karena selama ini Stone menyadap ponsel sang ibu dan sang ayah. Sehingga semua obrolan mereka Stone mengetahuinya. Awalnya Stone melakukan itu hanya untuk coba-coba. Seperti dia memasang CCTV di semua ruangan dalam rumah. Namun ternyata banyak hal yang disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Pada malam kejadian Stone menginap di rumah Will. Pada malam itu dia mengirim pesan ke Eric supaya tidak mendekati ibunya. Namun Eric tidak meresponnya. Hal itu membuat Stone jengkel dan memutuskan untuk datang langsung ke rumah Eric. Kebetulan rumah Eric tidak jauh dari rumah Will. Awalnya tujuan Stone datang hanya untuk memperingati Eric supaya tidak mendekati ibunya. Tetapi Eric malah menertawakan Stone sama seperti Will. Stone emosi dan langsung mengambil kunci Inggris dan memukulnya. Setelah mengetahui itu semua sang ayah berjanji tidak akan terjadi apa-apa pada Stone. Peter berusaha untuk tidak melaporkan putranya ke polisi. Kendra sempat protes karena sang suami memilih untuk menutupi kesalahan anaknya. Namun Eric tetap dengan keputusannya. Karena Stone melakukan ini tanpa sengaja. Dan demi mempertahankan keluarganya. Peter akan menghilangkan alat bukti agar polisi tidak menemukan pelakunya. Handphone yang kapan hari sudah Peter hancurkan. Sekarang sisa kunci Inggris yang harus mereka buang jauh-jauh. Besoknya mereka pergi membawa kunci Inggris itu ke dalam hutan. Dan menguburnya di tanah. Mulai hari itu mereka menjalani hari seperti biasa. Di akhir cerita malam hari terlihat Stone mendatangi rumah Will. Dia masuk ke dalam kamar Will yang sedang tertidur. Kemudian Stone menghabisinya. Nah seperti itulah lalu cerita dari film Secret Love of Housewives. So coba tuliskan di kolom komentar bagaimana boleh kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka jangan lupa berikan like-nya. Si Judi Setiawan. Thank you for watching video. And until next time.